Sati berbuka puasa dengan kuah gurami singkil dan bebek bakar pelecing, lezat dan bermanfaat bagi kesehatan. Nah ini selain syarat dengan bumbu yang rempah, pemirsa, bahan daun singkil, resep khas Jawa ini juga dapat mencegah kanker. Warga demak Jawa Tengah memiliki menu khas saat Ramadan, yaitu kuah gurami singkil. Kuah dengan rasa rempah yang kuat serta daging ikan gurami yang lembut dilengkapi dengan daun singkil, menambah rasa segar dan mengugah selera sajian gurami kuah singkil. Selain rasa yang enak juga memiliki manfaat untuk menyegarkan kembali tubuh yang seharian menahan rasa lapar dan haus. Rasa asam pedas dan tidak amis tentu saja menambah napsu makan untuk berbuka puasa, sehingga gurami kuah singkil berbeda dengan sop ikan pada umumnya. Di warung lesehan di wilayah Jalan Raya Buyaran, Grogol Demak, Jawa Tengah, selain menyajikan gurami kuah singkil, juga menyajikan bebek bakar pelecing. Bebek bakar pelecing diolah dengan bumbu khas demak. Daging bebek yang setengah gosong cukup mengugah selera. Penikmatnya pun merasakan sensasi saat merobek daging dan mengunyahnya. Sesaat rasa pedas, namun bumbu asam manis ditambah rempah ikut berdendang di dalam lidah. Eko Subako, pemilik warung lesehan tani mengaku sengaja menawarkan kuah gurami singkil dan bebek bakar pelecing sebagai menu utama. Selain lezat, kuah gurami daun singkil dapat mencegah kanker dan diabetes. Karena penasaran, Pak. Soalnya saya juga baru pertama kali nyicipin ini. Misalnya kan gurami itu gurami bakar ataupun goreng. Nah ini kok ada gurami damis singkil. Gimana, Pak, ini rasanya? Untuk rasanya sendiri itu ada asam, ada pedasnya. Terus satu lagi itu yang nggak amis sama sekali, Pak. Beda sama gurami goreng ataupun bakar. Katanya kan ada rasa-rasa amisnya. Ini gimana rasa rempah-rempahnya kumpul ini, Pak. Rempah-rempahnya itu kental, terus terasa banget. Kuah singkil itu ciri khas orang Jawa ini. Dulu pakanya siput, sekarang diganti dengan gurami. Seperti itu, karena banyak yang suka sini. Ini daunnya, daun singkil itu. Mungkin kalau bahasa Jawa ya daun singkil, bahasa itunya saya kurang tahu. Nah itu buat masak-masak bumbu kuning, pedas, untuk pengangkat badan, oh enak sekali. Rahasia menu kuah gurami singkil tidak hanya dari ikan yang masih segar. Namun perpaduan bumbu rempah dan daun singkil menjadi inovasi untuk kesehatan dan kelezatan. Dan kondisi daging bebek yang terikat tali bambu saat dimasak seakan menjembunyikan perlakuan khusus saat penyajian. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, Ainews melaporkan.